Pilpres 2024 ini adalah puncak dari segalanya. Ini bisa disebut sebagai Perang Baratayuda atau perang antara dua kelompok besar. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, tahun 2024 ini semua capres ada di level yang sama, tidak ada petahana. Jadi ini pertarungan bebas di ruang kosong. Dan kelompok radikalis tahu banget situasi ini. Mereka tahu kalau Jokowi sudah tidak mungkin bertarung lagi. Jadi mereka menyiapkan senjata terakhir mereka yang lebih besar, lebih ganas, dan lebih punya dampak. Kedua, kelompok radikalis ini tinggal sisa nafas terakhir dengan logistik mereka. Karena selama 10 tahun dihajar Jokowi habis-habisan. Karena itu, untuk Pilpres 2024, mereka akan kumpulkan sisa-sisa tenaga terakhir mereka untuk bertempur gila-gilaan.